Rahasia gelang pusaka jilid 2. Apakah kau mau berlalu dengan begitu saja? Tanyanya, dingin. Si pengemis tertawa terbahak-bahak. Sudah menjadi kebiasaan bagi aku si pengemis tua, kalau aku bilang mau pergi, aku lantas pergi katanya. Belum pernah aku dapat dicegah orang. Si Saikong sengit sekali, memang dia sangat mendongkol pertama-tama dia merasa tak puas akan. Kelakuan keempat pendeta dari Xiao Lim Xia itu. Kedua, dia telah dipermainkan chip C.E. Piao yang berandal dan temberang itu, yang membuat buyar usahanya. Maka dari itu dia hendak mengeluarkan rasa penasarannya terhadap Yotian Hoa. Sekarang dia mendengar tantangan pengemis itu. Lantas dia mengangkat tinggi tangan kanannya, dengan gerakan cakar setan. Yotian Hoa terkejut sekali. Ia melihat lengan orang yang kurus dan kulitnya putih-pucat. Di dalam hatinya ia berseru, chip C.E. C.E. Yang akan tetapi ia mencoba menguasai diri, ia juga bersiap sedia untuk sesuatu serangan. Tian Tai Ojin tertawa, dengan tangan kanannya itu, dia menolak dengan cepat dan kuat. Angin serangan itu membawa bau-bau amis bacin. Yotian Hoa menarik tongkat bambunya, sedangkan dengan tangan kanannya yang ia putar, ia menolak ke depan guna mengeluarkan hawa sem yang cin hie. Seketika itu juga bau bacin lantas lenyap. Tian Tai terperanjat, hingga ia melengak sejenak. Sebegitu jauh, belum pernah menemui lawan. Ia berseru, hawa sem yang cin kie yang liahai terus ia mengertak gigi, terus ia maju sambil mementang kedua tangannya yang putih diajukan guna menolak di depan dada. Itulah serangan yang dasyat sekali. Yotian Hoa mengasih dengar suara HMM seraya kedua tangannya dibuka dipakai menolak pula. Maka bentroklah tenaga mereka hingga masing-masing tubuh mereka bergoyang dua kali. Kedelapan belas Shio Chu, pemimpin sebawahan dari Tia Chiang Pang, semua orang-orang Liu Klin yang kenamaan. Akan tetapi menyaksikan pertempuran di hadapannya ini, mereka kagum semuanya, bersorak memuji, bagus. Di dalam hati Tian Tai Tojin melengak. Ia mendapat kenyataan, si pengemis lihai sekai. Maka ia lantas berpikir buat menggunakan akal, atau ia bakal hilang muka. Juga Yotian Hoa sendiri kagum mendapatkan imam itu demikian tangguh. Selagi begini, diam-diam ia melirik kepada Pui Tian Bin. Ia mendapatkan ketua Tia Chiang Pang itu tertawa dingin. Ia telah mendengar di antara kedua Heng San Chiye Lo, Pui Tian Bin terlebih lihai daripada Tian Tai Tojin. Maka dari itu dia mengerti, jikalau mereka turun tangan berbareng, ia bisa celaka. Karena itu lantas memikirkan jalan keluar. Tiba-tiba Tian Tai Tojin mengangkat kakinya untuk bertindak jalan memutar, Yotian Hoa. Keru jalannya itu aneh. Setelah tiga tindak, ia maju langsung. Begitu juga sesudah dua tindak ia maju terus lagi. Arahnya melintang, entah apa maksudnya itu. Pengalaman si pengemis sudah banyak akan tetapi ia toh tidak mengerti itu. Karena itu ia cuma bisa bersiap-siap saja. Selagi jalan berputar itu, sekonyong-konyong Tian Tai Tojin berseru nyaring seruan itu terus dibarengi dengan satu serangan Hoan In Hoie atau Mega terbalik, hujan menyerang menungkrap. Yotian Hoa sudah lantas berhenti, sambil berhenti itu, tongkatnya diluncurkan, guna menyerang. Itulah pukulan Kiao Ta Hek Hau Jatau memukul anjing hitam. Perlawanan ini ada hasilnya, Tian Tai kena dibikin mundur. Hahaha, hari ini tongkatku perhenti memukul anjing mendapat untung kata si pengemis sambil tertawa bergelak. Bukan main mendongkolnya Tian Tai. Orang menyamakan ia dengan seekor anjing. Mendadak ia berseru. Hampir seperti tak terlihat tubuhnya melesat maju sambil kedua tangannya menyerang. Sin Kei terkejut, tiba-tiba dadanya terasa dingin. Dengan lekas ia menahan nafas dan berjaga-jaga. Akan tetapi ia merasakan angin masuk dari dadanya terus menjalar, tahulah bahwa ia sudah terbokong. Cepat-cepat ia menutup jalan darahnya. Curang ia berseru dalam gusarnya. Tapi ia bukan maju terus, untuk menyerang ia hanya lompat ke jendela untuk nyeplos keluar, buat kabur. Tian Tai Ojin tertawa bergelak. Dia telah terkena pukulanku Pek Po Tu Ye Hun katanya girang. Siapa terkena pukulanku itu dia cuma bisa lari jauhnya seratus tindak lebih. Pukulan Pek Po Tu Ye Hun itu berarti pukulan seratus tindak mengejar arwah. Untuk mendapat kepastian, imam ini lantas lompat keluar jendela. Akan tetapi ia mendapatkan suasana sunyi, disitu tak tampak lagi Sin Kei Yotian Hoa, ataupun bayangannya, hingga ia menjadi haran. Tia Chiang Pui Tian Bin lantas berkata pada imam itu, Lu Tu Ye, satu malam ini kita beruntun mendapatkan tiga orang musuh yang tangguh. Aku rasa, selanjutnya Tia Chiang Pai tidak dapat hidup tenang lagi. Tanda petik. Tian Tai tidak suka menyebutkan tentang musuhnya, ia menyimpangkan persoalan dan berkata, Malam ini entah datang berapa banyak orang lihai. Kenapa mereka tidak muncul semuanya? Itulah sebab mereka telah lenyap kegembiraannya. Begitu cepat mereka mendapat kenyataan, pendeta-pendeta dari Siao Lim Sia itu tidak membawa Chai Hoan Giyok. Tiap kata Pui Tian Bin yang terus melemparkan buku catatan di tangannya ke atas meja. Tepat buku dilemparkan, tepat satu bayangan abu-abu berlompat melayang turun dari atas pengelari, menyambarnya melewati meja itu, terus berlompat lebih jauh keluar jendela. Semua orang di dalam ruang itu terkejut dan heran hingga mereka menjadi melengak. Pui Tian Bin dan Tian Tai To Jin turut tercengang juga kejadian itu di luar dugaan mereka. Tempo mereka tersadar, keduanya lantas lompat menyusul keluar di jendela. Masih sempat mereka melihat bayangan tadi jauhnya belasan tombak. Bagaikan kilat, mereka berlompat melesat, untuk mengejar. Cice-e-piaw sim-e-e. Di antara laut yang bergelombang nampak sebuah perahu layar kecil tengah menggelesar maju, tubuh perahu terapung turun dan naik. Di dalam kendaraan air itu Iekun tersadar untuk lantas merasakan kepalanya pusing. Itulah disebabkan serbuan gelombang karena perahu terumbang ambing keras. Ketika ia mementang matanya melihat ke depan, lalu ke kiri dan kanan, ke belakang juga, ia tercengang. Ia mendapatkan laut mengitarinya. Cuma, di kejauhan tampak puncak bukit yang menunjukkan bahwa laut itu memempel dengan daratan. Dengan lantasi Iekun melihat orang yang menjadi kawan seperahu itu ialah si baju hitam yang bertopeng yang biji matanya bersinar di antara dua buah liang matanya metu, topeng itu. Sinar metu itu sinar metu kepuasan. Lain orang lagi, yang berada di dalam perahu itu, ialah si Nona berbaju putih. Si Nona juga lagi memandang ke sekitarnya, sebab dia pun tidak kurang herannya, bahkan segera dia menanya, kita berada di mana? Nona ini memang tidak tahu bahwa orang telah membawa ia kabur dari dalam kuil. Tempo ia melihat si anak muda, yang tadi malam ia ajak keluar dari dalam tin, dia berseru heran, oh, tanda petik. Iekun berlaku tenang, bahkan ia tertawa dan memonyongkan mulutnya ketika ia berkata, kita telah diculik Cicepiausimie. Nona itu kaget, segera ia berpaling kepada si serabah hitam. Hi, kau hendak membawa aku ke mana? Tegurnya bengis. Ke Cicepiausimie tawar. Cuma sebegitu jawabannya atau mulutnya sudah tertutup, rapat pula. Dia berdiam. Agaknya dia agi memikir suatu urusan besar. Masih ada seorang lain di dalam kendaraan air itu ialah si Jurumudi. Dia merubah arah tujuannya, untuk dapat berputar melewati sebuah selat, hingga di lain saat orang telah melihat tegas sebuah pulau bercokol di hadapan mereka. Mungkin itu Cicepiausimie kata si Nona pada Iekun. Pulau itu tidak terpisah terlalu jauh dari daratan. Si anak muda memandang ke depan, ke pulau yang disebutkan si Nona. Ia menampak sesuatu yang abu-abu, tidak ada rumput, tidak ada pohon kayunya. Ada juga jurang yang tinggi dan curam. Perahu layar itu meluncur terus, untuk akhirnya berlabuh di sebuah tepian yang sempit, di mana terdapat banyak batu karang bahkan untuk bertindak naik ke darat, ada tangga batunya. Ketika itu seluruh pulau tertutup cuaca maghrib, segala apa di sekitarnya terlihat guram dan suram, mendatangkan rasa seram. Di dalam suasana itu maka terdengarlah suara tak takut aku bahwa kamu dapat kabur pergi. Kita sudah sampai katanya nyaring. Di sini, tertawa puas dari Simie. Kata-kata itu diakhiri dengan totokan kepada kedua muda mudi, untuk membebaskan mereka dari kekangan pada jalan darahnya yang tertotok tadi. Selekasnya si Nona merdeka sebelah tangannya segera melayang kepada Cip Cbe Piau. Ia lihai ia dapat segera mengumpul tenaganya. Simie tertawa dingin tubuhnya mencelat tujuh atau delapan kaki jauhnya. Dia tidak gusar, dia tidak mau membalas menyerang. Si Nona penasaran, ia mengulangi serangannya bahkan terus sampai dua belas kali. Simie terus main mundur. Baru kemudian setelah terdesak, dia menghela nafas, lalu sebelah tangannya dipakai, membalas menyerang. Nona baju putih itu tertawa dingin. Ia berkelit. Habis itu, ia menyerang pula dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya diputar ke belakang, untuk dipakai menghunus pedang di punggungnya. Simie menangkis serangan tangan kiri si Nona tiba-tiba ia terkejut. Keika kedua tangan bentrok ia merasa seperti ada tenaga yang membetot, menarik tangannya itu. Tak kecewa Nona Ban Hang si baju putih ini menjadi muridnya Sam Im Sinie katanya di dalam hati. Karena ini Samlil melepaskan diri dengan tangannya yang lain ia menyambar pedang si Nona untuk mencoba merampasnya. Nona pun melindungi pedangnya terus ia menyerang. Ia berlaku sebat dan bengis seperti bermula. Sampai di situ ia itu lewat beberapa jurus. Simie tidak mau mengalah pula bahkan dengan dua buah jeriji tangannya, jeriji terunjuk dan tengah ia menyentuh. Itulan sentilan yang dapat menembus gunung atau memecah batu. Bun Hang berani, ia menangkis. Tak mau ia mengijankan bahwa jalan darahnya, jalan darah Yan Kie, nanti kena tertotok pula. Karena ini, pedangnya itulah yang kena tersentil, hingga searanya nyaring hingga ia terkejut, sebab hampir saja senjatanya itu lepas dari tangannya. Oh kiranya kau berserusi Nona gusar sekali. Kembali ia mendesak dengan tujuh atau delapan serangannya yang semua dapat ditangkis atau dikelit lawan itu. Tak pedul semua serangannya berbahaya. Maka kedua pihak bergerak dengan sangat sebat berlompatan kedua samping atau maju atau mundur. Si Nona penasaran karena tadi malamnya ia dirobohkan dengan dibokong, ia ditotok di luar tahunya, hingga sekarang dengan mudah orang mengangkutnya ke perahu terus ke pulau yang tak ia kenal ini. Ia menduga ia ditotok Simie sesudah ia menyaksikan lawan ini menggunai sentilan Tian Kong Tan Chie Keng itu. Karena itu, ia lantas mengeluarkan semua kepandayanya, guna melawan kepada si Tuan dari Pulau Tujuh Bintang. Oie Kun menonton dengan hatinya sangat tertarik. Belum pernah ia menyaksikan pertarungan sangat seru seperti ini. Berbareng dengan itu, ia ingat saat gurunya, Kousyu Taishu, mengajari ia teorinya ilmu silat. Ia melihat kadang-kadang ada jurus-jurus yang sama atau hampir sama atau yang maksudnya tujuannya sama walaupun gerak-geriknya tangan atau kaki mulanya berlainan. Ia kagum, ia pun girang. Dengan menonton ini, tanpa guruku mengajari lagi, dapat aku berlatih kata ia di dalam tadi. Maka ia terus menonton dengan perhatian sepenuhnya. Sebagai murid, Iekun belum tahu maksud gurunya, guru yang mengetahui ia mengandung sakit hati besar sekali. Guru itu tidak terburu nafsu mengajari muridnya. Ia hanya memerlukan pelajaran tenaga dalam serta teorinya ilmu silat. Sampai sebegitu jauh, belum pernah ia diajari prakteknya. Maka sampai sebegitu jauh juga, ia belum bisa bersilat dengan gerak tangan dan kaki hingga ia mengira ia tidak pandai dalam ilmu silat, padahal ia sudah mencapai tingkat kemahiran seorang lihai. Selagi pertempuran berlangsung terus, J.C.E. Piau menggulkan kesempatan mengeluarkan sebatang piaunya berwujud bintang segi lima. Lantas ga membentak, hei bocah perempuan, jangan kau paksa aku menggunai piauku ini. Sim Ie menjadi sangat tidak puas. Sin Onai alah muridnya Sem Im Sin Nie, sedangkan ia tergolong kepada Jagotua, seorang Ciampoe, tetapi ia tidak mampu lekas mengalahkan Nona itu, seorang dari golongan muda. Ia malu karena ia melihat, di antara mereka ada seorang lain lagi. Nona Bun Hang tahu orang lihai suka ia menghentikan pertempuran itu, tetapi tidak mau mengalah dengan begitu saja. Maka ia kata, dingin. Buat menghentikan pertempuran, itu dapat. Cuma, siluman tua, tidak dapat kau memerintah aku. J.C.E. Piau tidak menghiraukan lagi Nona itu. Ia cuma tertawa dingin, terus ia berpaling kepada si anak muda. Kau jangan ambil pusing pula pada bocah wanita ini, katanya. Mari kita bicarakan urusan kita. Hayo turut aku. Berkata begitu, ia mendahului bertindak, memasuki sebuah gua di mana terus ia menjatuhkan diri ke tanah. O.I.E. Kun menurut meskipun ia ragu-ragu. O.I.E. Kun kata si orang bertopeng, tahukah kau siapa ayah dan ibumu? I.E. Kun ketarik mendengar orang bicara tentang ayah ibunya. Tidak, aku tidak tahu, sahutnya. Bukan suara ia melayani bicara. Sim Ie berdiam, ia mengawasi. Ia rupanya lagi memikir sesuatu. Ia juga memandang si Nona, yang turut masuk ke dalam gua. Si Nona menjadi tidak senang. Ia mengira orang hendak bicara rahasia dan ia menjadi orang yang tidak berhak mendengarnya. Rahasia apakah itu katanya? Sengit baiklah, akan aku pergi keluar. Sim Ie tertawa dingin, tidak ia menghiraukan Nona itu ayahmu ialah Tiat Kiam Sia Seng, katanya kemudian. Dahulu hari itu, ayahmu hendak mengambil buku catatan. Siaulim Bey yang disimpan di atas loteng Chong Gengkek di dalam kuil Siaulim Sia. Ia telah memberi janji hendak melakukan pencarian di dalam tempo. Tiga harilah juga hendak sekalian mengambil Chai Hoa Giyok Tiap. Kesudahannya ia berhasil mencuri barang-barang yang ia sebutkan itu. Hanya perbuatannya itu telah dapat diketahui Aenit Khoai Jialo dan Sam Siu. Dari siang-siang mereka itu sudah memasang mata. Lantas ayahmu dikejar mereka, hingga kesudahannya ia kena dibinasakan. Tanda petik. Berkata begitu jago tua ini berpaling kepada Nona Bun Hong, yang masih belum bertindak pergi. Ia menegur, bukankah kau bilang kau hendak pergi keluar? Nona itu mendengkol. Dengan hati panas, ia membanting kaki. Tak dapat kau menguasai aku, bentaknya. Cice E Piau tertawa. HMM ia perdengarkan suaranya, yang dasyat membuat bangun bulu Roma. Tapi ia tidak mau melayani si Nona. Ia berpaling pula kepada Iekun untuk melanjuti keterangannya, Tiat Kiam Siye Seng mempunyai sepasang anak kembar. Berbareng dengan kematiannya serta istrinya, lenyap juga anak kembar itu. Tentu saja, itu waktupun hilang Chai Hoan Giyok Tiap. Setelah itu selama belasan tahun aku melakukan penyelihikan tentang anak kembar itu, akhirnya aku memperoyah keterangan bahwa kau telah ditolongi dan dirawat oleh pendeta Kou Siu asal dari India. Aku juga mendapat tahu kau telah dibawa ke Giebin. Mungkin itu ada berhubungan dengan urusan buku catatan Xiaolin Mei itu, untuk dilakukan penukaran dengan pihak Tiat Chiang Pang. Hanya aku tidak tahu, entah apa sebabnya, gurumu tidak hadir bersama. Buku catatan itu, yang disebut Kiyai Sukuan berada di lain tangan partai Tiat Chiang Pang itu. Di saat kematian Ayah Bundarnu dahulu hari, orang-orang yang turut mengepung dan membinasakan telah menggeledah tubuh Ayah Bundamu itu tetapi mereka tidak mendapatkan barang yang mereka cari, maka ada dugaan bahwa itu berada pada kamu si anak kembar. Cicei E. Piau Hening sejenak, sedang kedua biji matanya bersinar tajam, membuai orang jari melihatnya. Tak lama ia bicara pula, sengaja ia membuat suaranya lirik Cai Hoat Giyok tiap bersama-sama buku Kiyai Sukuan itu, ada hubangannya dengan suatu rahasia besar Xiaolin Pei. Siapa berhasil mendapatkan dua rupa barang itu, dia pun akan mengeiawi rahasianya. Kembali si jago tua berhenti sebentar, untuk menatap tajam anak muda di depannya itu. Sinar matanya sangat dingin. Apakah Giyok tiap itu berada padamu? Tanyanya kemudian. Berbareng dengan itu, tubuhnya Bun Hang berkelebat mendekati si anak muda. Lantas dia kata, jangan kaserahkan padanya. Dialah orang licik yang akalnya seratus. Jangan kau percaya padanya. Peringatan itu membuat Iekun ingat pesannya Sin Kei Yotian Hoa. Maka ia lantas menjawab, tidak ada Giyok tiap padaku. Tapi, ingin aku mohon bertanya, apakah benar ayahku ialah Tiat Kiam Sieseng? Sudah beberapa kali pemuda ia mendengar disebutnya nama Tiat Kiam Sieseng. Hanya ia tidak menyangka sama sekali bahwa si pelajar pedang pesiari alah ayahnya sendiri. Diam-diam ia kata di dalam hatinya. Seku sama dengan S-nya Tiat Kiam Sieseng, dan Giyok tiap juga benar ada pada tubuhku. Bahkan guruku sengaya membungkus rapih dan mengikatnya rat-rat di dadaku. Karena itu cerita dia ini mestinya benar. Tapi ia masih ragu-ragu, maka ia mengajukan pertanyaannya itu. Cice E Piau membawa sikap tawar. Buat apa aku mendustai kau katanya? Kau keluarkan Giyok tiap itu, nanti aku pahamkan rahasianya, baru aku hendak menukarnya dengan Kiai Sukuan dan Puitian Bun. Segala apa yang aku peroleh nanti, akan aku bagi dua dengan rata denganmu. Nona Bun Hang yang tetap berada di samping mereka itu, tertawa dingin pula. Ia kata lagi, perkataannya Cice E Piau Sim Ie di dalam sepuluh, cuma dapat didengar satu bagian, kata-katamu cuma dapat dipakai untuk mengakali anak kecil. Sim Ie gusar sekali. Budak hina bentaknya. Mendadak tubuhnya mencelat tinggi, ketika ia turun pula kedua kakinya menendang ke arah muda-mudi itu. Bun Hang berkelit, sambil berbuat begitu, ia menyambar tangan si pemuda, buat diajak menyingkir bersama. Hanya di luar dugaannya, Iekun pun telah berlompat berkelit, bahkan jauhnya sampai beberapa tombak. Ha, kiranya kau menyimpan rahasia kepandayanmu, kata Sinona heran dan kagum. Iekun sudah mahir teori, selama dua hari pengalamannya dengan sendirinya ia dapat menginsafi prakteknya. Begitulah ketika ia ditendang si jago tua, ia sudah lantas menjauhkan diri sambil lompat mencelat. Sim Ie heran sekali, ia menduga orang hanya batu kemala yang belum digosok, tidak tahunya, pemuda itu bertubuh ringan dan gesip, gerakannya lincah sekali. Mengetahui kebisaannya ini, Iekun juga mau menyangka gurunya sudah menyembunyikan kepandayanya terhadapnya tak tahunya, Kousyun memberi pelajaran secara luar biasa itu ada maksudnya. Pertama-tama itu membawa muridnya ke Pongte di Lemhei, Laut Selatan, ia mengajarkan ilmu silat teori belaka. Ia berbuat begini karena terpaksa, ia alap karena ia tahu kadang-kadang ada orang yang mencuri melihat, mengintai mereka, guru dan murid. Ia pikir, baiklah ia mendidik muridnya dengan tenaga dalam yang mahir untuk mengajarkan silat teorinya saja. Si murid cuma dia ajar membaca di luar kepala sampai apal betul. Sekarang mulai Iekun mendapat bukti dari hasil pelajarannya yang luar biasa itu. Ketika itu cuaca mulai gelap, Sim Ie sudah memikirkan hendak membinasakan dua orang muda-mudi itu. Tadinya ia masih juri terhadap Sam Imsin Ie sekarang tidak oleh karena ia terpaksa. Kalau tadinya ia tidak mau gunakan tipu silatnya yang lihai, sekarang ia mengambil keputusan yang sebaliknya. Bahwa Cip C. E. Piao dapat membuat pui Tian Bun Juri terhadapnya, itulah karena sampai sebegitu jauh belum pernah ia menemukan lawan yang bisa merobohkannya, bahkan tidak ada musuhnya yang ia suka biarkan hidup terus. Tian Bin Tau itu, dia jadi segan menempur jago dari pulau Cip C. E. Tu ini. Bun Hang heran melihat orang berdiri dalam saja. Tentu sekali, tidak dapat ia menerka hati orang, maka ia tertawa dingin dan menegur, Hai, hantu tua si Sim, kenapa kau menjublak saja? Sim Ie tidak menjawab dengan mulutnya, hanya dengan tangannya. Mendadak ia berseru, mendadak tangannya menyambar. Hebat serangannya secara mendadak ini, sampai anginnya meneru. Nona Bun Hang mengajukan sebelah kakinya, tangan kanannya dikibaskan. Dengan begitu, ia menyambut keras dengan keras. Kesudahannya, ia tertolak mundur empat tindak, tubuhnya terhuyung. Dadanya, atau darahnya telah bergolak. Tanpa dapat dicegah lagi ia muntah darah. Cip C. E. Piao gusar sekali, ia bertindak maju guna menghampiri, buat menghabiskan jiwa orang. Atau O. I. E. Kun menghadang di depannya. Anak muda ia tertawa tawar dan kata sama tawarnya. Bukanlah laki-laki sejati siapa menyerang orang selagi orang tidak berdaya. Kata-katanya ini ditutup dengan tolakan sebelah tangannya. Itulah jurus nomor satu, yang diberi nama Cian Koului, atau titik tambur perang menggelegar, dari Tiantou Sam Siye, ilmu silap Tiantou jurus tiga. Hebat kesudahannya penolakan ini, sampai si anak muda sendiri sangat heran karenanya hingga ia melengak. Sim I. E. tertolak keras ia mundur sampai beberapa tombak. Dia pun heran sekali. Hi, ilmu silat apakah ini tanyanya di dalam hatinya, adakah ini ilmu sesat? Habis menolak itu, karena ia memperoleh hasil luar biasa, I. E. Kun tidak lantas berhenti beraksi. Ia maju pula sekarang ini sambil ia putar kedua tangannya. Dengan begitu ia sembari mengerahkan tenaga dalamnya, ia juga bertindak maju dengan cip C. E. Peol Hoat, yaitu tindakan tujuh bintang, kaki kirinya digeser maju ke kiri. Sim I. E. telah mendapat hajaran, dia menjadi kaget. Tentu sekali tidak berani dia menyambut serangan itu. Dengan cepat dia lompat mundur beberapa tindak hingga dia menjauhkan diri sepuluh tombak lebih dari lawannya. Dia menjadi gugup. Tapi dia tidak mandah diserang terus-menerus. Dia memikir buat membalas. Tanpa bersangsi hanya dia mengayun sebelah tangannya, meluncurkan tujuh biji senjata rahasianya yang ampuh. Hingga semua cip C. E. Peol Hoat itu meluncur tanpa suara, kecuali tampak sinar terang berkelebatan. I. E. Kun terkejut sekali. Ia belum tahu bagaimana harus menyikir dari serangan gelap itu, dan diam ia menjerit mengeluh. Ia mencoba berkelit, agar Peol tidak mengenakan tubuhnya. Ia pun menjadi sengit karenanya. Tanpa ayah lagi, ia menyerang pula dengan pukulannya yang mahadasyat itu. Cian Kou Luitong. Hanya dengan sekali sapu, runtuhlah tujuh buah piaunya Sim I. E. yang semua mental balik. Girang si pemuda menyaksikan itu, ia jadi sangat bergembira. Justru begitu. Cice E. Piau membentak. Awas senjata rahasia. Benar-benar dia membuktikan ancamannya lagi sekali dan menyerang dengan piaunya yang lihai itu. Kembali sepemuda bingung seperti tadi, atau segera ia mendengar suara nyaring tetapi halus, lekas menjatuhkan diri bergulingan. Itulah suaranya Bun Hong, si Nona Baju Putih. Mendengar itu dengan sendirinya Ia kun membuang tubuh ke tanah, untuk terus menggulingkan diri hingga ia menyingkir beberapa tombah jauhnya. Ketika ia mengawasi ke tempat di mana barusan ia berdiri, ia mendapatkan tujuh buah piaunan capdip tanah dalam garis paktau, bintang utara. Sendirinya ia mengeluarkan keringat dingin. Cice E. Piau kecele yang serangannya itu gagal, akan tetapi di lain pihak ia pun juga karena lawannya berkelit, dalam penasaran, dia tertawa dingin, lantas ia menyiapkan pula piaunya. Ketika itu si Nona kata kepada Ia kun kau tolong bawa aku menyingkir keluar dari sini ia juga menunjuk ke satu arah, ialah gua lain di samping gua di mana mereka berada itu. Sim Ia tertawa dingin, dia mengancam, anak kecil, selagi aku belum menyerang pula padamu, kau baik-baiklah menyerahkan giyok tiap kepadaku akan aku beri ampun pada jiwamu, supaya kau tidak sampai mampus. Ia kun mei ngak seumurnya belum pernah ia menyentuh tubuh wanita dan sekarang si Nona minta ia memondong padanya, buat dibawa menyingkir. Ia berdiam hingga ia tidak menghiraukan ancaman Cice E. Piau cujin. Si Nona menjadi berkhawatir sekali, ia bergelisah bukan main. Lekas, lekas serunya jangan kau berkukus lagi. Kalau dia sampai menimpuk buat ketiga kali, tak ada yang dapat menyelamatkan dirinya lagi. Rupanya Nona ini tahu baik sekali lihainya musuh itu. Memang, di dalam hal menggunai piaunya, Sim Ia mempunyai aturannya sendiri. Serangannya yang pertama, yaitu serangan pemberian ingat atau ancaman, serangan yang kedua untuk hanya melukai orang. Tapi yang ketiga, itulah yang membinasakan. Yang ketiga ini, piaunya ialah piau beracun yang jahat. Bun Hang ketahui itu dari keterangan gurunya. Maka ia senantiasa waspada. Sim Ia mengawasi Ia kun. Ia melihat orang berdiam saja, ia menyangka si anak muda tengah menimbang ancamannya itu untuk menantikan, ia mengasih turun tangannya. Ia tertawa puas. Bun Hang terus bergelisah lekas runya, mendesak si anak muda. Hanya sedetik itu, Ia kun mengambil keputusannya. Mendekam ia lompat pada Sin Ia yang ia angkat tubuhnya untuk terus dibawa lompat ke gua yang satunya. Ia tidak cuma berlompat, ia juga bergulingan. Itulah siasat menyelamatkan diri andai kata musuh menggunai tempo itu untuk menyerang. Siasat itu tepat. Ia kun mendengar suara keras di bakangnya, yaitu dari piau-piau yang menghajar batu karang. Bun Hang berseru pula lekas gunai tenaga tanganmu menggempur mulut gua, untuk menutupinya. Jangan kasih dia datang dekat pada kita. Kali ini Ia kun mendengar kata tanpa ragu-ragu lagi. Tiga kali ia menyerang ke arah mulut gua, membikin batu karang gempur, hingga mulut itu lantas tertutup. Sudah cuaca gelap, mulut gua pun tertutup, dari itu, muda-mudi itu jadi berada di dalam kegelapan. Mereka mendengar suara berisik beberapa kali, rupanya Sim Ia masih mencoba menggempur mulut-mulut gua itu tetapi tanpa hasil. Lewat sesaat, Bu Hang berkata, mari kita merayap ke sana. Sin Ona berkata begitu karena ia melihat suatu cahaya guram, hingga ia menduga kepada terowongan atau tempat terbuka di dalam gua itu. Tadi, di waktu baru masuk mereka tidak dapat melihat itu. Ia kun menurut. Kali ini ia pondong tubuh Sin Ona. Ia bertindak dengan perlahan berhati-hati di dalam situ, sebuah ruang gua lainnya, ia letakki Sin Ona di tempat yang kering. Sekarang inilahinlah keadaan Sin Ona. Karena disambar dan di bawah lompat bergulingan, mukanya menjadi pucat sekali beberapa kali dia merintih. Goncangan itu rupanya menyebabkan dia merasa nyeri sesudah di dalam tempat yang selamat. Sekarang dia merasa nyeri sekali. Lewat lagi sekian lama, gelap jugalah gua itu, hingga di antara kesunyian, mereka berdua cuma mendengar deburan-deburan ombak laut yang berkumandang ke dalam gua. Iiii! Gua iblis! Tatkala sinar matahari pagi mengintai masuk ke dalam gua, Ia kun dibikin terkejut oleh pendengarannya atas suara tindakan kaki orang, dia datang pikinya. Sementara itu hatinya menjadi tegang. Hanya sebentar maka di pojokan tikungan terlihat satu bayangan. Untuk memelah dirinya, pemuda ini lantas siap sedia. Ia memasang merah, tajam, untuk melihat siapa itu yang mendatangi. Hektometer ia mendengar suara orang. Menyusul suara itu, Ie kun segera menyerang ke arah bayangan tadi. Ia menyerang bayangan sebab tubuh orang tak juga tampak tegas. Di pojokan itu kedengar jeritan kaget serta suara berisik dari tubuh membentur batu. Rupanya si bayangan telah terhajar mental, hanyalah dia tidak sampai teriakan. Segera terdengar suaranya, aku mau lihat tanpa barang makanan, kamu mati kelaparan atau tidak. Perkataan itu lantas disusul dengan terangnya api dan mengepulnya asap, disusul pula dengan harum nasi yang baru matang. Rupanya orang itu sudah lantas menanak nasi. Buhang terjaga dari tidurnya karena mendengar suara berisik tadi. Ia membuka matanya. Tapi ia tidak melihat sesuatu. Tolong uruti punggungku ia minta. Ia merayap bangun untuk memaksakan diri duduk bersilah supaya ia bisa mengerahkan tenaga dalamnya guna menyembuhkan lukanya bekas hajaran Jit C.E. Piau kemarinnya. Iekun menjublak mendengar permintaan tolong si Nona. Lekas berkata pula si Nona selang sejenak. Ia menanti. Dengan sia-sia, tiba-tiba ia muntah darah pula. Menampak demikian, si anak muda tidak dapat bersangsi lagi. Tanpa membuka lagi baju si Nona, ia lantas menguruti punggung Nona itu. Ia mengurut dengan perlahan tetapi beraturan. Belum terlalu lama, muka pucat dari si Rona mulai bersemu dadu. Bagus kata si Nona kemudian. Aku sudah bebas sekarang. Cuma tenaga dalamku telah musnah. Untuk mengembalikannya, aku membutuhkan pertolongan guruku, yang mesti membantu menyalurkan darahku kepada otot-ototku yang disebut Kie Keng Pakmeh. Tapi, jika kalau di dalam tempo 10 hari aku tidak dapat bertemu dengan guruku, aku bakal bercacat seumur hidupku. Berkata begitu, dengan suara gus perlahan dan smir Nona itu melelahkan air mata. Panas hatinya Iekun. Nanti aku cari dia, untuk membuat perhitungan katanya, sengit. Nanti aku hajar dia supaya dia pun bercacat seumur hidupnya. Lantas ia bangun berdiri, buat dari situ. Dengan dia ia maksudkan Cie Piausimie, si musuh. Jangan pergi mencegah si Nona. Kau pergi, itu artinya kau mengantarkan jiwamu saja. Sekarang kita harus bersabar. Mari kita lihat dulu keadaan di sini. Lewat satu hari berarti cuma lewat satu hari, ia berdiam sekian lama, kita masih belum tahu nama kita masing-masing. Aku Bun Hong. Kau. Namaku telah kau ketahui, Sahut Iekun. Aku Oe Iekun. Nona itu mengangguk. Aku lapar, katanya perlahan. Teranglah napsudaharnya dibangkitkan bau nasi barusan. Nanti aku pergi cari, kata si anak muda. Begitu berkata, begitu ia bekerja. Bun Hong mau mencegah tetapi sudah tidak keburu. Sampai di tikungan, di mana ada mulut gua, Iekun berkata keras. Orang sisim. Cice E. Piau tidak menjawab, melainkan terdengar tertawa dinginnya teranglah bahwa dia puas sekali. Orang sisim, dengar kata Iekun. Di sini ada orang yang terluka, aku mintakah suka membagi nasi pada kami. Pemuda ini meminta tanpa bersangsi pula. Itulah karena ia menguatirkan sinona, yang kelaparan itu. Di sebelah sana, sim Iek tertawa terbahak, keras dan nyaring dan lama. Akhir-akhirnya kamu toh merasa lapar katanya. Lekas serahkan giyok tiap sebagai barang tukarannya. Suara itu keras dan pasti. Bukan main mendongkolnya si pemuda. Ia maju satu tindak, untuk menghadapi mulut gua, terus ia menyerang dengan ciang kohlui tong pukulannya yang dasyat itu, sedangkan sekarang ini ia mengerahkan tenaganya luar biasa. Di seberang sana sudah lantas terdengar suara kuali roboh. Hahaha ia tertawa puas. Nah, kita sama-sama tidak dahar. Lantas ia kembali ke gua dalam. Nona Bun Hang menyambut dengan mengawasi anak muda itu, matanya bercahaya jernih. Aku tidak sangka bahwa kau pun nakal katanya. Kau dengar suara gelombang dua itu tidakkan gua ini sangat dengan tepian? Ia kun berpikir. Ya, suara gelombang itu lebih keras daripada yang di luar tadi katanya. Tiba-tiba si Nona nampak terang cahaya mukanya. Keduanya mengawasi kesekitarnya. Di dalam gua itu cuma terdapat dua tikungan, tidak nampak yang latinya. Maka kita kata si Nona yang mencoba berbangkit kita coba mengetuk-ngetuk tembok karang ini. Ia kun tidak hendak membuat Nona itu putus asa. Ia pinjam pedang orang, yang ia harus. Dengan itu, ia lantas mengetuk di sana sini. Rupanya si Mie di lain sebelah mendengar suara tak-tak tuk-tuk itu, ia dapat menerka usaha orang, lantas ia tertawa terbahak-bahak, terus ya kata nyaring gua di dalam mana kamu beradai ala gua iblis. Tak dapat kamu membuka dan memasuki kamar batu di sebelah belakangmu itu, atau kamu bakal mati tanpa tempat kubur kamu. Chin Chee Piao tidak cuma mengejek itu, dia juga melemparkan sebatang cabang yang ada apinya. Dia menggunakan api kata Bun Hong, terkejut. Tapi ia tidak takut. Iekun juga tidak menghiraukan musuhnya, ia bekerja terus. Tiba-tiba satu tusukannya menghasilkan sebuah liang kecil. Pedangnya meluncur dalam keantara tembok karang yang ia tusuk itu. Dengan beberapa sontekan saja, di hadapan mereka terbuka di sebuah lorong atau terowongan. Dari itu lantas datang hembusan angin yang dingin yang berbau garam. Kau benar kata Iekun, yang memuji kecerdasan si Nona. Bun Hong pun girang. Mestinya gua ini berhubungan dengan laut, katanya. Mari kita keluar untuk pergi melihat. Si pemuda mengangguk. Ia lantas memegangi si pemudi, buat mengajaknya berjalan. Di lain pihak, gua itu sudah mulai penuh dengan asap hingga mereka sukar bernafas. Syukur sekali, mereka dapat menemukan terowongan itu, hingga di lain saat, mereka dapat membebaskan diri dari gangguan asap itu, hingga mereka bisa bernafas lega seperti biasa. Sesudah jalan perlahan-lahan beberapa tombak, muda-mudi ini terhalang oleh banyaknya galagasi. Sedangkan begitu, telinga mereka ditulikan oleh berdeburnya air laut yang menghajar karang atau tepian. Bagian gua itu gelap, tetapi dua orang muda ini dapat melihat samar-samar berkat latihan mati mereka. Lantas mereka dibikin menjadi bingung. Di hadapan mereka terbentang dua buah terowongan. Yang mana satu yang mereka mesti ambil. Di dalam tempat gelap itu mereka cuma bisa melihat sejauh lima kali. Maka keduanya lantas berpikir. Kita turun ke bawah, bunhang kemudian. Kita ambil jalan yang kiri. Andai kata kita tersesat, kita toh bakal kembali ke sini. Iekun percaya kecerdasan kawannya ini, ia bertindak bawah, ke sebelah kiri. Di sini mereka jalan jauh sampai tujuh atau delapan tombak. Tiba-tiba mereka melihat satu terowongan yang kecil luar biasa yang bisa muat tubuhnya. Satu orang kelihatannya itulah sebuah lorong yang biasa dilalu lintasi. Dari situ menghembus angin laut yang dingin. Di ujungnya nampak cahaya terang yang guram sekali. Nona, kau tunggu di sini sebentar kata si pemuda. Hendak aku masuk lebih dahulu, untuk melihat-lihat. Lalu tanpa menanti jawaban, ia bertindak maju untuk nyoplos di terowongan sempit itu. Ia mesti memiringkan tubuhnya. Terowongan itu panjang juga, setelah melalui sepuluh tombak lebih, Iekun mendapatkan tanahnya tinggi dan rendah, sukar buat dilalui. Ia jalan terus, sampai menemui bagian terowongan yang lebih lebar sedikit. Besarnya kira-kira sebuah tahang air. Di sini, jalanan menanjak naik. Cahaya guram itu datang dari terusan ini. Untuk sejenak, pemuda ini berdiam. Ia sangsi, manjat terus atau jangan? Ia masih dam ketika tahu-tahu bunhang muncul di belakangnya. Si nona tidak mau menunggu saja, dengan susah payah dia menyusul. Tentu saja, dia menjadi sangat letih, sebab dia mesti menahan rasa nyeri pada dadanya itu. Hi, kenapa kau ragu-ragu tanya nona ini? Dia agak kurang puas buat kesangsian kawannya itu. Iekun tersenyum. Kita maju secara membabi buta, katanya. Kalau di ujung sana jalan buntu, bukankah kita bakal kecewa? Si nona menarik nafas. Percuma kita memikir jauh seperti kau, katanya. Jalan buntu atau tidak, perlu kita lihat dulu. Dengan diam saja, kita bakal mati kelaparan juga. Habis berkata, ia lantas bertindak maju untuk jalan mendahului. Iekun lantas memegang tubuh orang untuk menjegah. Kau lagi terluka, mana dapat kau jalan jauh katanya. Dan lantas ia berlompat naik untuk manjat. Ia mendapat. Kenyataan jalan naik terus dan licin disebabkan banyak lumutnya. Karena ini sesudah bekerja keras dapat juga ia. Sampai di atas. Ia mendapatkan dirinya berada di dalam sebuah gua kosong. Terang sekali tidak dapat buhang naik ke atas ini. Karena itu, buat menolong padanya, Iekun membuka bajunya, yang ia luncurkan turun. Nona, kau cekal bajuku ini, nanti aku angkat padamu katanya. Buhang menurut, ia berpegangan pada ujung baju. Dengan begitu, di lain saat, ia pun sudah berada di atas bersama si pemuda. Gua itu mempunyai sebuah kowongan mirip pintu, dari situ tampak sinar terang. Kita ketolongan seru mereka berdua. Baru mereka bergirang, atau lantas mereka menjadi kaget. Di pinggiran tembok karang itu mereka melihat ukiran empat buah huruf, satu di antaranya sudah gugur. Mereka membaca, bunyian, siapa lancang masuk, mati. Buhang berpikir. Tidak salah lagi, sinar terang itu ialah jalan keluar katanya. Hanya, apa perlunya atau apakah maksudnya pemberitahuan ini? Iekun berdiam, dia berpikir keras. Mari kita periksa bagian bawah dari empat huruf ini kata Sinona kemudian. Di sini mesti ada rahasianya. Siapa tahu kalau ada sebuah kamar lainnya? Tanpa kamar atau jalan buat apa orang dilarang masuk, bahkan diancam dengan kematian? Iekun juga heran ia menghampirkan huruf-huruf itu, ia merabah-rabah bagiannya yang sebelah bawah. Nanti aku coba katanya. Ia pinjam lagi pedang Sinona, ia mengetuk-ngetuk pula. Segera ia mendengar suara kosong di lain sebelah itu. Rupanya benar ada ruang kosong di sebelah sana, katanya. Hanya, mana pintunya? Bagaimana kita bisa masuk ke sana? Sia-sia belakang pemuda ini berpikir. Ada sinar terang masuk ke situ, tapi sinar itu bukan datang dari terowongan, hanya dari sela-sela batu karang liangnya sangat kecil. Keduanya berpikir keras. Apakah kita mesti mati kelaparan di sini? Iekun kata kemudian. Bunhang duduk bersila guna memusatkan perhaiiannya, buat mencoba mengerahkan tenaga dalamnya. Ini ada baiknya, guna mencegah lukanya meluas. Iekun turut duduk numprah. Ia pun bersemadi. Entah lewat berapa lama, tiba-tiba berdua mereka dikejutkan mengalir masuknya air laut, yang lolos dari antara sela-sela tembok karang. Mereka baru merasa susudah tanah terendam air. Air pasang keduanya berseru. Inilah mereka tidak sangka. Teranglah bahwa mereka berada di tempat yang rendah, yang lebih rendah daripada pinggiran laut. Sendirinya mereka berjingkrak bangun. Tapi air masuk terus, dan dengan cepat. Segera air naik hingga ke betis. Iekun melongok ke bawah ke tempat dari mana tadi ia naik di situ. Air sudah meluap. Ia menjadi berduka. Apakah kita mesti mati kelelap? Katanya seorang diri. Bunhang berdiam, matanya mengawasi langit. Ia seperti tidak mendengar suara kawannya itu. Air laut tidak memperdulikan mereka itu. Air terus naik. Dari betis ke dengkul, ke paha, ke pinggang, terus ke dada, untuk mendekat leher. Sampai di satu air rupanya masih pasang terus. Sebab tak lama, air tiba dijanggut mereka. Kalau air memasuki mulut dan hidung, berapa lama mereka dapat bertahan? Mereka merasakan dingin, sampai hampir tubuh mereka beku. Di saat sangat mengancam itu, selagi seng maut mendatangi detik demi detik sekonyong-konyong nona pun berseru. Aku tahu antinya pemberitawan dilarang masuk itu. Iekun heran. Ia mengawasi kawannya itu di dalam hatinya. Ia kata, di saat kematian ini, bagaimana kau masih dapat memikirkan pemberitawan itu? Tapi ia lantas menanya, apa katamu? Bagaimana apa katamu? Iekun tanya pula, segera juga kita. Bakal mati kelelap, bagaimana kau dapat bicara, dari hal. Ketolongan? Tapi si nona sangat kegirangan, sampai kakinya lemas, maka kontan, ia kena menenggak air laut yang asin itu, ia kaget dan gelagapan. Ia lantas berdiri pula tegak. Sekarang ia menjawab kawannya. Kau lihat empat huruf pemberitawan itu, katanya. Kau lihat huruf yang terakhir, yaitu huruf mati, bukankah cuma huruf itu yang pupus hingga hampir sukar dibaca sedang tega yang lainnya masih utuh. Terang sudah, huruf itu pupus karena gangguan air pasang ini. Teranglah, air pasang cuma naik sampai di sini sebatas janggut kita. Kau lihat itu di sebelah kiri. Bukankah itu ada tembok yang kosong? Bukankah lowongan IEU dapat muat tubuh kita berdua? Maka, mari kita pergi ke sana, kita naik ke atasnya. Dengan naik di situ, kita bebas dari rendaman air pasang ini. Mungkin dari sana kita bisa naik terus ke atas hingga kita bebas seluruhnya dari ancaman air ini. IE kun ragu-ragu. Tapi ia mengerti, itulah harapan mereka satu-satunya. Mari katanya bersangsi pula. Bun Hang lantas dipegangi, dibantu untuk berjalan menghampirkan bagian kiri itu. Begitu sampai, si anak muda mengangkat tubuh si nona, buat dikasih naik. Nona itu masih dapat membantu dirinya dengan dia merayap. Habis si nona. IE kun merayap naik juga. Tiba di atas, keduanya sangat letih. Lapar dan dingin membuat mereka kehabisan tenaga. Di atas itu mereka berkumpul menjadi satu, karena sempitnya tempat. Mereka girang bebas dari ancaman maut, mereka berpelukan. Di detik itu, lupa mereka akan perut mereka yang kosong. Karena sangat letih, selang sedikit lama, tanpa merasa mereka ketiduran, puas nyenyak sekali. Ketika kemudian keduanya mendusin, telinga mereka mendengar suara berkelisikan. Lekas-lekas mereka membuka mati melihat. Untuk herannya, mereka melihai banyak kepiting lagi berkerayapan. Rupanya binatang melata terbawa ke darat oleh air pasang dan ketinggalan. Setelah air surut. Itu pula suatu bukti bahwa tempat masuknya mereka terpisah jauh. Dimanakah jalan masuk atau jalan keluar itu? Iekun mendakan menjadi kaget. Bun Hong, yang berada dalam pelukannya, terasa tubuhnya panas, rupanya karena kedinginan, si Nona mendapat sakit. Dia lantas terdengar merintih. Selakah benar aku ini kata si anak muda aku adalah laki-laki, tetapi aku tidak dapat melindungi Nona ini. Ia jadi malu pada dirinya sendiri. Karena ini, ia jadi berpikir keras. Selagi berpikir, teringat ia saat gurunya renengajarinya teori ilmu siat. Lalu ia ingat semua pelajarannya itu, yang ia memang apal di luar kepala. Ia belum pernah melatih semua itu dalam praktek, kecuali tiga jurus Tianto S.M.S. yang baru saja ia diajari dalam pertempuran-pertempuran yang ia baru saksikan. Kenapa aku tidak coba tiga jurus ilmu ini pikirnya kemudian. Ingin aku lihat, dapat atau tidak aku menggempur tembok karang ini. Dengan lantas pemuda ini mengambil keputusannya. Ia meletaki tubuh si Nona, terus ia lompat bangun, untuk berdiri menghadapi tembok karang di depannya. Lha sudah mulai memutar kedua tangannya ketika mendadak ia mendengar ejekan di belakangnya HMM. Teranglah orang mau menghina niat percobaannya itu. Dengan sebat si anak muda berpaling ke belakang. Ia tidak melihat orang, bayangan pun tidak. Ia heran, hingga ia mau percaya bahwa ia lagi berhayal. Maka dia bersiap sedia pula, kedua tangannya diputar lagi. HMM kembali ia mendengar suara ejekan tadi. Ia terkejut, secepat kilat, ia menoleh. Tetap ia tidak melihat orang. Tiba-tiba saja hatinya goncang, punggungnya terasa dingin. Bukan ia lagi menghadapi hantu? Maka ia celingukan ke sekitarnya. Sekarang pemuda ini melihat sesuatu, yang membuat terkejut dan heran. Di betulan huruf mati dari empat huruf pemberitahuan ancaman maut itu tampak dua buah sinar terang, sinarnya dua biji mati yang tajam. Sinar itu dingin menusuk hati dan sinar itu justru mengawasi sinak muda. Tidak lama, sinar itu menjadi lunak. Sebagai gantinya, laku terdengar ini kata-kata perlahan. Tetapi dalam di dalam dunia ini cuma ada beberapa orang saja yang berani main gila di depan aku si orang tua. Eh, bocah cilik apakah kau tidak melihat pemberitahuan yang aku ukir di tembok karang ini? Suara itu juga bernada tembrang. Iekun lantas mengerti, suara itu tentulah suara dari tuan atau majikan dari gua ini. Ia memang tahu, di dalam dunia ini ada orang atau orang-orang yang tabiatnya luar biasa. Sekarang ia lagi menghadapi satu di antayanya. Orang telah mengeluarkan larangan, tidak mau ia melanggar itu. Dengan ia berada di tempat itu, itu artinya ia sudah melakukan perlanggaran. Maka it, walaupun orang mengejek padanya, ia tidak mau berlaku kurang ajar. Ketika ia menjawab, ia berlaku hormat. Maaf, loociampoe katanya. Aku yang muda bernama Oieekun aku berada di sini karena aku dikurung oleh Jit Cepiausim Ie. Bukannya aku sengaja yang aku sudah kena memasuki ini tempat terlarang. Tanda petik. Kedua sinar metu itu bercahaya pula, sinarnya bengis. Melihat sinar itu, hati Iekun goncang. Mendadak orang itu tertawa, suaranya sangat seram. Itulah suara mirip pekek burung malam, yang membuat seluruh ruang menjadi tergetar. Jadinya kau kena kurung Jit Cepiausim Ie tanya orang itu, suaranya lunak. Iekun heran akan perubahan suara orang itu. Tapi ia lekas mengangguk. Benar ia menyaut. Bersamaku di sini terkurung juga seorang muridnya Semim Sin Ie. Tanda petik. Orang itu berdiam, entah apa yang dia pikir. Karena itu, Iekun dapat mendengar pula suara merayapnya banyak kepiting itu, yang tercampur deneran rintihannya bunkong. Sungguh kejam mendadak terdengar orang tidak dikenal itu berseru. Habis itu, sunyip pula. Iekun heran. Kenapa orang menyebut kejam? Siapakah yang dimaksudkan? Lo Ciam Pua, apakah kata Lo Ciam Pua ee ia menegasi saking heran? Orang itu tidak menjawab hanya tertawa dingin. Iekun heran. Bukankan ia sudah menunjuk hormatnya? Kenapa orang tidak sudi melayani ia bicara? Apakah benar orang ada demikian Jumawa? Ia sudah lama melatih diri, ia sabar sekali. Tapi, toh sikap orang ini mendatangkan rasa tidak puasnya. Ia jadi memikir buat tidak meladeni. Ingin ia naik ke atas, untuk melihat bunkong? Atau, kemana kau hendak pergi demikian satu pertanyaan bengis. Ada orang sakit karena lukanya, hendak aku melihat dia sahutnya. Pemuda ini menunjuk kepada kawannya. Orang itu berdiam. Mungkin ia kurang percaya. Ia mengawasi sekian lama, lalu terdengar melahan nafasnya. Itulah tanda dan leganya hati, bukan dari kedukaan. Lalu terdengar pula suaranya. Agaknya aku mempunyai harapan yang sakit hatiku bakal terbalaskan. Suara itu sedikit menggetar, pertanda dari tergeraknya hati yang sangat. Cuma kata-kata itu tanpa buntut. Iekun tidak dapat menangkap partinya. Ia merasa tidak enak ia berdiam saja. Anak, kemari kau kemudian kata orang tidak dikenal itu, karena dia tak tampak wajah atau tubuhnya. Hanya sekarang suara itu lunak, ramah tamah. Oleh siapakah kawanmu itu terluka kan? Iekun menjawab cepat, oleh siapa lagi kalau bukan oleh Jit Chee Piaw Sim Ie. Matanya orang itu bersinar pula lalu terus memain tak hentinya. Iekun heran, ia mengawasi. Tengah ia melengak itu tiba-tiba telinganya mendengar satu suara keras, dari bergeraknya sepotong batu besar. Segera di depan matanya ia menyaksikan terbukanya sebuah pintu batu, di belakang mana ada sebuah ruangan gua. Mari masuk kemari si anak muda mendengar suara panggilan. Suara itu keras tetapi nadanya ramah. Sekalian, kau bawa kemari sababatmu yang itu. Bingung anak muda ini. Untuk sejenak, ia ragu-ragu. Inilah sebab ia kurang pengalaman. Adalah orang bermaksud baik atau buruk? Tadinya orang bersikap bengis. Sekarang dia manis budi. Tapi ia tidak dapat bersangsi lama-lama, maka ia mengambil keputusannya. Biar, aku turut kehendaknya, pikirnya. Maka ia pondong tubuh Bun Hong, yang ia bawa masuk di pintu gua itu. Tempo ia melihat orang di depannya, ia menjadi kaget bukan kepalang, sampai tubuhnya bergemetar, selagi hatinya berdebaran, peluhnya pun mengalir keluar di dahinya. Orang itu duduk numperah, wajahnya sangat jelek dan bengis. Rambutnya panjang sampai di tanah. Muka jelek itu disebabkan selang-seling cacatnya. Orang itu seperti mengerti kagetnya sinek muda ia menghela nafas. Anak, jangan takut katanya, perlahan dan halus. Kau masuklah. Dengan menenangkan hati, Iekun bertindak melintasi pintu. Si orang jelek, atau orang aneh itu mengawasi Bun Hong. Tiba-tiba dengan kedua tangannya, ia menekan batu ceper di sisinya. Dengan begitu, tubuhnya lantas berjumpalitan turun, kepala di bawah, kaki di atas. Ia berjalan dengan menggunai kedua tangannya untuk menghampirkan si Nona sampai dekat. Kembali ia mengawasi Nona itu. Dia terkena hajaran pukulan Xiao Tian Chee, katanya kemudian. Jikalau dia tidak lekas ditolong diobati, dia bisa dapat penyakit muntah darah tingga dia bakal mati karenanya. Pukulan Xiao Tian Chee itu ialah pukulan bintang kecil. Berkata begitu, si orang aneh mengulur sebelah tangannya yang kurus kering. Tanpa memilang apa-apa lagi, ia menotok tubuh Bun Hong delapan kali, di tempat yang berlainan, kemudian ia merabah dan menekan jalan darah di punggung, di bagian bengbun atau pintu jiwa. Dengan begitu ia memasuki bahannya Hawa Chin Chee di dalam tubuh si Nona, disalurkan ke seluruh tubuh. Si orang aneh berbuat demikian lamanya sepatan akan nasi, baru ia menghela nafas pula menghela nafas lega. Habis itu, ia menotok lagi tujuh atau delapan kali seperti bermula. Di dalam tempo yang singkat itu, paras Bun Hong berubah, dari pucat menjadi dadu, sedangkan napasnya menjadi tenang, tidak lagi ia merintih. Bahkan lantas juga ia tidur pulas. Si orang aneh kembali mengeluarkan napas lega. Juga Iekun Yang turut merasa heran. Selewatnya 12 jam, setelah mendusin, sakitnya akan sudah sembuh, kata si orang aneh. Ia menekan pula tanah, untuk jumpalitan lagi, buat berjalan dengan kedua tangannya, kembali ke tempat bercokolnya tadi. Tempat numperahnya itu sebenarnya ialah batu rata yang menyerupai semacam mimbar. Tapi ia tidak lantas duduk bercokol, hanya ia menekan pula mimbar, hingga tubuhnya mencelat ke mimbar lamanya, yang berada di belakangnya, di tempat yang terlebih tinggi. Di situ ia membereskan sesuatu yang Iekun tidak lihat tegas. Habis itu, baru ia lompat kembali ke tempat asal. Sampai begitu terlihat tegas, si orang aneh tidak dapat menggunai kedua kakinya. Sesudah duduk bercokol pula, orang aneh itu berkata, Kau mengawasi aku, kau tentunya heran kenapa aku tidak menggunai kakiku. Tiba-tiba ia terlihat sangat berduka tercampur kemarahan. Inilah sebab otot kedua kakiku. Telah orang kutungi sekarang suaranya keras, sengit. Sembari berkata begitu, ia mengeluarkan tiga potong barang dari dalam sebuah kantung kulit menjangan. Tempo Oe Iekun sudah melihat barang itu, tanpa merasa dia menjerit, Cicepiaw. Tidak salah kata si orang aneh. Inilah Cicepiaw. Dan akulah Cicepiaw simie. Iekun tercengang, mulutnya mengangat tanpa suara. Orang aneh itu menghela nafas. Cicepiaw yang tulen telah orang aniaya dan celaka, Cicepiaw yang palsu lantes malang melinang di dalam dunia kengong, katanya. Tapi pernah aku bersumpah bahwa aku mesti balas sakit hatiku ini. Oleh karena otot kakiku dipotong dan aku pun dikurung di sini sekarang aku belum bisa berbuat apa-apa. Di samping itu, aku juga belum berhasil menyakinkan semacam ilmu kepandaianku di sini. Aku telah terkurung selama 12 tahun. Tanda petik. Ia berhenti sebentar, matanya sayup-sayup mengawasi anak muda di depannya. Sungguh aku tidak sangka, sekarang ini aku dapat bertemu dengan kau, anak muda katanya pula. Aku pula tidak mengira bahwa kaulah seorang jujur dan baik hati. Ia berhenti sebentar, lalu matanya mengawasi tajam. Lantas ia menanya kau murid siapakah? Iekun lekas menjawab, hormat, guruku ialah kau siutaisu dan aku sendiri oe Iekun. Sim Ie yang tulen itu tetap mengawasi. Suka aku menolong kau, tetapi dapatkah kau berjanji dengan sumpah? Ia tanya. Jikalau kau bersumpah, nanti kuwariskan kepadamu semua kepandaianku yang aku peroleh selama 13 tahun ini. Menghendak, sesudah. Nanti kau lolos dari gua atau pulau ini, kau mesti perlihatkan diri di muka umum sebagai Cip C.E.P.I.O. Sim Ie yang tulen, lalu kau mengembara, untuk membinasakan Cip C.E.P.I.O. Sim Ie yang palsu itu. Dialah Cip D.I.P.I.O. Perkun Sin Kun. Mendengar demikian, tanpa bersangsi sejenak juga, Iekun memberikan jawabannya aku suka, loociampo ee. Aku berjanji dengan sumpahku, nanti aku balaskan sakit hatimu itu. Pemuda ini girang sekali, sebab selain bakal mendapat kepandayan, ia juga sekalian akan bisa membalaskan sakit hatinya Bun Hang Si Nona Baju Putih terhadap siapa ia sangat berkesan baik. Jikalau begitu buat sementara ini, kamu berdua tinggallah bersama aku di sini kata si orang aneh. Di dalam tempo lima hari, akan aku ajari selesai tiga macam kepandaianku kepadamu. Itulah Cip C.E.P.I.O. dan Cip C.E.P.I.O. Habis berkata begitu, Sim Ie Tulan ini menangkap seekor kepiting yang merayap di sampingnya, buat ia lantas pencet dan terus masukkan ke dalam mulutnya, untuk dikermus, digayam dan ditelan. Selagi ia mengingat-ingat tiga macam kepandayan yang disebutkan itu, yaitu ilmu tangan kosong, ilmu senjata rahasia piyau dan ilmu pedang, semua yang berdasarkan rasi tujuh bintang hati Ielun tertarik caranya si orang aneh makan kepiting itu. Dengan sendirinya timbulah napsu daharnya, sedangkan sekian lama, terpengaruhkan gerak-gerik si orang aneh, ia sangat melupakan rasa laparnya. Tanpa memilang apa-apa, sendirinya ia menangkap seekor kepiting, untuk terus dimakan seperti kero makannya ini guru baru. Dan untuk herannya, ia merasai semacam daharan yang lezat. Maka ia makan pula, terus sampai sudah merasa cukup. Lima hari yang disebutkan Sim Ie telah dilewatkan dengan cepat. Mudah saja akan mengetahui lewatnya seng waktu. Pertama Rama terdapat kenyataan dari terang dan gelapnya gua di mana mereka tinggal, dan kedua ialah tibanya air pasang, yang satu hari terjadi dua kali. Selama lima hari itu jadi telah mengalami sepuluh kali air pasang dan surut. Selama lima hari itu, juga hatinya Iekun lega sekali. Benar seperti dikatakan si orang aneh, Bun Hang sadar dari tidurnya untuk merasakan tubuhnya sehat seperti biasa. Itu artinya bahwa lukanya sudah sembuh. Hingga habis itu, dapat dia turut menuntut penghidupan seperti si orang aneh, hidup dari daging kepiting. Ketika datang air pasang yang ke-11 kali Cip Cepiausim Ie lantas kata pada Iekun, Nah sekarang tibalah saatnya untuk kamu pergi. Jalan keluar dari sini ialah ini. Jalan keluar dari sini.